Tangan-tangan aku ya, sebenernya sih kalau memang itu terjadi benar, aku jujur aja kenapa. Sekarang kan kalau Asnawi mau gitu kan juga kita tahu ya, berpresteksi. Apalagi juga sekarang Asnawi juga lagi naik nih di Timnas. Timnas sudah lagi bagus, gitu kan kan. Timnas kita juga lagi bagus banget. Aku sedikit-sedikit siapapun ya, sebenarnya bukan masalah Asnawi atau siapapun. Siapapun yang akan dipilih Uti untuk menjadi rekasi baru gitu ya, atau teman dekat yang baru. Aku yakin pasti Uti udah tinggal pertimbangan sendiri. Dalam arti pasti, karena kan Uti juga gak lain asal mau terima-terima aja. Aku yakin juga Uti tidak mau mengulangi kesalahan yang sudah terjadi. Jadi dia pasti akan lebih berhati-hati lagi untuk memilih siapa calonnya gitu. Dan siapapun yang di calonnya aku yakin itu udah pasti bagus. Waktu tidak aku juga akan memberikan siapapun calonnya yang akan dipilih Uti. Insya Allah, akan lebih sayang ke Uti. Akan lebih membawa kemaikan buat Uti. Akan bisa lebih menjadi banyaklah hal positif yang bisa dikasih. Tapi berarti Uti itu sebenarnya udah move on belum sih kan dari Torik? Aku rasa udah, udah ya udah. Uti tuh gini, yang aku lihat ya, yang aku melihat dari seorang Uti itu. Anaknya tuh memang kita lihat dia periang segala macam. Tapi sebenarnya dia ya Uti gitu ya. Ya memang manusia biasa juga, punya rasa sedih, punya rasa kecewa, punya rasa marah. Tapi karena mungkin dia juga umurnya masih muda, dia tidak mau... Dia mungkin juga masih bisa apa ya, apa kan namanya? Masih belum bisa memanage, mengontrol emosinya. Tapi dia juga gak mau orang melihat dia sebagai gadis yang lemah. Gadis yang cengen, dia tanya dia tuh kalo dia sampe... Nah ini tuh tandanya dia udah gak bisa makan lagi. Aku sih lihatnya yang sebelumnya aku juga yakin aku belum sebenarnya baik. Aku juga dulu senang banget masih lihat mereka ya. Seperti dengan yang sebelumnya aku senang banget. Karena aku melihatnya mereka begitu dulu kok sekali. Tapi memang karena keadaan. Ya memang belum menjodoh. Menjodohkan mereka untuk bisa menjadi pimpinan yang lagi. Tapi itu pasti gondok di malahnya. Di dalam gitu. Dan kita melihat kan yang lalu juga tidak move on ya. Ya misalnya. Jadi aku lihatin mas Kuti udah lagi move on. Kenapa lebih move on? Bahannya saat aku ketemu Kuti terakhir. Itu juga ada mantanya, ada kongri. Dan mereka udah kayak keluarga. Ini masalah netizen aja yang ada. Padahal tuh yang paginya di baratnya airnya jernih. Diteruh-peruhin gitu. Diteruh. Padahal sebenarnya maksudnya aku sama sekali. Aku jadi keluarga. Karena aku ketemu terakhir. Nah kemarin kan sekarang aku diundang kulangan tahun musuh. Tapi karena aku sakit. Jadi gak ada yang datang. Dan aku ketemu terakhir pulang tahun negara tuh. Tauri juga datang tuh bener-bener kayak keluarga sih ya. Bener kayak keluarga. Kuti juga ketemu Tauri juga kayak gitu. Ya permasalahan. Ada kayak kecewaan. Tapi putih cukup dewasa yang menghadapi hubungannya. Atau bagaimana karena lihatnya nih? Kalau aku bilang dia cukup dewasa untuk apa? Dia cukup dewasa untuk tidak mengulangi. Hal yang dia anggap adalah sebuah kesalahan atau ketidakberhasilan. jadi ibaratnya tuh tidak mau jatuh di rumah yang sedih lagi gitu mungkin maksudnya yang sama tuh gini dia nggak mau nantinya sedih lagi sedih lagi dia nggak mau dia lebih lebih hati-hati apalagi kudya tuh selalu ya nggak kepengen urusan pribadi itu jadi konsumsi netizen terus dia udah nggak mau lagi itu trauma di jodoh-jodohin netizen itu dia udah nggak mau karena ketika itu dijodohin netizen dan tidak berhasil itu menjadi sebuah bumerang gitu apa bumerang yang dimana nanti akhirnya dicari-cari kesalahan dia lagi padahal sebenernya ini dua pasangan pacaran tapi katanya di kalangan ibu apa namanya pemain bola gitu aku kan berteman juga belum bicarain Puji kayak gimana sih anaknya gitu mereka sih mengatakan Puji tuh anaknya ceria dan dia tuh anaknya memang ketep di umurnya seburunya kan masih bisa dibilang umur tahun ya itu kan memang masa-masa muda lah masa-masa muda yang dimana dia tuh sebenernya pengen hidup jadi diri dia sendiri pengen bebas berekspresi gitu tapi karena dia diantara lamanya masa-masa habis itu kita di akhirnya hidupnya dia terlalu diintervensi oleh komentar-komentar dari netizen itu sebenernya yang kasihan karena tanpa disadari apa yang apa yang dilakukan netizen yang sebenernya sayang yang terlalu sayangnya berlebih itu mungkin membawa dampak kepada artis yang biasa yang itu menjadi sebuah goncangan moral gitu balik lagi putih kan juga manusia biasa remaja pada umur buat aku tidak kuat dia kuat tapi dengan fungsianya ya kita tidak bisa memaksakan dia kuat seperti orang yang panggung tapi ini ada cerita langsung ke kakak atau dari oma kalah kendiri pun ini bukan tipikal anak yang curhat itu bukan yang gimana dia paling dari oma karena kan oma kan namaku kan memang kita intens komunikasi ya kayak misalnya aku gak telepon atau oma gak telepon dia ke koma whatsapp ibu tina sehat sehat ya gitu kadang kalo aku bilang oma kangen sama galah video kita video kalah oma itu juga dia hanya khawatir itu kehilangan kebebasan sebagai remajanya karena ini terlalu kita diatur sama netizen dengan pasien padahal sebenernya misalnya nih ini kita bicara masasih masasih maaf 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 bapak dari saya dari saya dari saya baru belanja ya pak ya ya pinjem kalah pinjem saya penginginan udah sampai kalong ya nak saya pinjem maaf pak pikir menjaukan tadi pada belanja aduh ada orang yang tinggalkan tadi ya iklan iklan jadi gini gini tadi aku lupa jadi aku mah aku khawatir yang tadi aku bilang jangan sampai hibupedia tuh yang harus dibebas bebas kan normal ya orang pacaran gak cocok terus kali lagi gak cocok ganti 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 selama belum menikah itu kan masih dalam mencari yang terbaik hidup ini yang itu itu normal lah buat anak-anak bukan berarti putih ini playgirl putih itu kan pengen banget punya pasangan yang sosoknya bener-bener kayak halmarhum bibi jadi dia pengen banget dapetin pasangan yang mengayonginya kayak bibi komedinya kayak bibi sayangnya juga kayak bibi bucinnya kayak bibi bucinnya kayak bibi memang nesan nah mungkin gua sih ya bisa dapat pasangan jadi itu kan yang kemarin kita terlalu banyak pelanggan gitu aja sih jadi kalau aku lihat gua kalau dari koma sih hanya takut putih lama-lama jadi tidak kasih ya sopaka bibi sendiri itu udah menemukan gak sih kalau menurut gak luji udah menemukan gak si sotok yang seperti bibi kalau melihatnya sih aku rasa belum ya belum sih pasti dia kalau udah menemukan dia pasti berani maksudnya dia tuh bukannya gak mau menggawa pasangan barunya kayak yang dulu yang dulu kan terlalu sering di eksplos ya akhirnya begitu gagal tadi netizen banyak ikut pengatur sehingga itu menjadi trauma buat putih untuk ngambal lagi memperkenalkan siapa pasangan officially tapi dari oma sendiri kayak terima adnowi atau ada yang lain apa gimana nih katika kalau oma tuh orangnya gak pernah menurut putih siapa siapa kembang yang penting atau oma dan opa apa misal ya yang penting agamanya bagus aku pernah ngobrol nih dulu ya sama opa buat mereka tuh yang penting putih dapat pasangan ya bisa jadikan putih agamanya bagus sopan pokoknya ke sopan lah semua orang itu sebenernya buat aku Torek udah sopan banget saat topan terus agamanya bagus kita gak tau pertimbangannya kenapa kemarin ada gagal mungkin mungkin yang membuat gagal adalah mungkin temennya ya saat Uti lagi mau menditi karir mungkin buat Torik inginnya serius karena kan tadi udah ketemuin perasanannya ya mudah-mudahan Torik dengan pasangan barunya juga tidak log nanti juga putih pas dengan pasangan walaupun aku sangat sayang sama pengguna tapi siapapun pasangan mereka aku doakan yang terbaik yang terpenting kalau udah Uti baik ya dan Uti dan Torik bisa menjadi kebetulan aku juga diudang sama Ica ya sama anak-anaknya yang hari satu hari sebelumnya orang-orang uti di lokasi yang sama tapi dua-duanya aku gak dateng karena memang aku sakit aku lagi sakit anakku juga lagi Ica itu kan sebenernya kan keluarganya Uti kan udah merasa ya keluarga aku yakin aku yakin putih dengan Ica gak ada apa-apa mungkin masalah kekecewaan itu mungkin kemarin kan juga Ica udah ngasih beberapa kali jawaban wawancara bahwa ya mungkin ada rasa kecewa dari Ica karena tidak hadir putihnya tapi kenapa tidak tidak memberikan Ica dan Ica untuk disempatkan hadir ke pulang tahun putih kan namun aku tahu Oma sama Opa dan yang lain hadir pulang tahunnya anak Ica karena aku sempat telponan sama Oma dan Oma bilang putihnya aku baru pulang dari pulang tahunnya anaknya Ica jadi aku rasa yang namanya kan juga Uti yang tadi aku bilang mesir majanya mungkin dipikirnya gak putuh memberitahu karena perwakilan keluarganya udah datang semua tapi mungkin buat Ica ini sebenernya salah paham aja sih salah paham yang digoreng-goreng berlebihan oleh para netizen tapi mereka gak ada paham insya Allah gak ada paham luar-duarnya memang hubungannya masih baik dan masih jadi kayak sebarang kayak keluarga pas lagi tidak ada goreng-goreng malah bisa jangan mainnya lah yang gak ada dia dadain lho jangan Ica itu baik Putih juga baik Ica udah nanggap Putih udah kayak keluarga Waktu juga ke Ica udah kayak ini juga kuat jadi titizan aja nanti tapi dengan Kak Dina Kak Hadir Kak Ica ngambek juga gak sih? enggak enggak lah kan aku juga udah bilang sebelumnya aku kan udah kasih tau sihat itu di kandang aku minta maaf waktu itu dateng karena aku yang Putih juga aku minta maaf karena aku juga sakit karena aku kirim juga kok bunga hadiah gitu terus aku tetep kirim bunga dan aku telpon ke OMA juga waktu itu bilang gak bisa dateng aku kasih tau aku gak bisa dateng tapi itu aku sihat opi memang gak cepat telepon tapi aku udah tapi sekarang mereka kayak udah renggang gitu loh hubungannya jarang bersama ya itu karena netizen terlalu banyak itu campur jadi mereka males maksudnya gini loh mereka gak mau ngasih statement karena mereka males gitu mereka males aja karena kalau nanti ada suatu satu dari mulut mereka yang disampaikan lain lagi karena keluarnya A nyampainya D nyampainya Z gitu loh jadi keluar itu sih kalau aku bilang tapi kelihatan juga kalau Kak Ica itu emang kanyain aja sendiri kayak emang lagi ada masalah gitu enggak itu masalah kecewa aja tapi aku yakin pasti mereka secara personal udah saling komunitasin maksudnya kan Putih juga kasih pengenalan handphone juga itu juga bisa langsung komunitasin sama Utih atau juga saat anaknya Ica orang tahun keluarganya itu juga ada semua kan dari mulai opa koma ayat kan dateng semua berarti semua ini kayak kekecewaan itu wajar gak sih kami ya kalau namanya lagi kecewa kan mungkin Ica mengharap Putih dateng kan karena memang Ica mengundang kita aku aja Ica aja mengundang aku aja dari dua minggu sebelumnya udah ngirim undang teman nah Utih memang acaranya menggadak makanya dia mengundangnya juga menggadak ke aku aku juga menggadak kalau Putih ke aku tuh kalau gak salah 5 hari sebenarnya nah masalah akhirnya kita dateng itu mungkin ya harapan di bekerja kan waktu itu Putih memberitahu tapi kan kita gak tau nih makanya aku tadi bilang ini komunikasi ya mungkin maksudnya Utih ya kan buatannya udah waktu didateng mungkin disampaikan mungkin doa untuk persahabatan mereka mungkin kali yang pasti aku yakin mereka baik Putih ataupun Ica pasti keduanya akan baik lagi ini kalau netizen aja makanya aku juga minta mohon kuada netizen yuk kita komentar yang positif-positif aja doain aja dua-duanya semoga ini semuanya sosai semuanya aman-aman aja baik-baik aja karena pada dasarnya mereka semuanya keluar terima kasih teman-aman Terima kasih.